Aku berdiri untuk... Kamu kenapa nangis, Shay? Enggak, Mak. Sylvie. Nah, oke. Thank you. Udah subscribe. Lilo ketemu sama nyokap gue. Lilo tuh bener-bener udah ketahuan tau gak ini udah gak bisa ditoleransi lagi. Ternyata yang gue mikir sama itu bener, moza. Syl, lo tuh tenang dulu ya. Gue mau tenang kayak gimana mereka berdua ketemu tanpa sepengetahuan gue. Dan ini apa artinya? Coba. Syl, Sylvie. Lilo, lu jujur sama gue. Lu ketemu sama nyokap gue dan lu gak kasih tau gue. Iya, tapi... Udah lah, gue udah gak mau ya denger penjelasan lo. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Syl, Syl! Gue bisa jelasin semua sama lo, Syl! Syl! Intro Aku sudah menangis Aku sudah tertawa Semua tetap indah Aku harus juara Berdiri disini tegar Aku disini untuk cinta Menangkan hati Kalahkan dunia Aku berdiri untuk Kamu kenapa nangis, sayang? Enggak, ma Sylvie Sebenarnya mama sedih loh Mendengar semua ceritanya dari Lilo Mama sedih mendengarnya sayang Kenapa kamu ada Berfikiran seperti itu sama mama Kenapa? Mama kenapa sih gak bilang sama aku Kalau mama ketemu sama Lilo Semua tetap indah Aku harus juara Dia Diam-diam Lilo udah menghubungi mama Dia udah ceritain semuanya ke mama Kenapa kamu tiba-tiba bisa marah-marah gak jelas sama dia Kamu tiba-tiba jadi gak acu sama mama Kamu cuekin mama Kamu bete tiba-tiba Lilo udah jelasin semuanya ke mama Tapi sayang Gak mungkin Gak mungkin mama ngelakuin itu semua Gak mungkin mama mengurusak kebahagiaan anak mama sendiri Gak mungkin Mama minta maaf sama kamu sayang Maafin mama kalau selama ini mama gak peka sama kamu Mama gak tahu perasaan kamu sama Lilo Mama minta maaf ya Tapi yang penting kamu harus tahu Seorang ibu gak mungkin merusak perasaan anaknya Atau kebahagiaan anaknya sekarang Maafin Sisi ya mama Lilo udah salah sangka sama mama Enggak sayang Maafin mama Mama gak peka sama anak mama sendiri Maafin mama ya Mama gak sadar sama anak mama sendiri Aaaaaaaa Kalikan dunia Udah Aaaaaa Aaaaaa Ya lo Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaaa Kamu kenapa sih bete kayak gitu Kalau misalnya kamu ada masalah Atau kamu bercerita Kamu bisa kok ceritain itu sama aku Lilo kan yang nempelin foto itu di mading? Lilo, aku ngelakuin itu terpaksa. Aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Tapi lo udah ngebrantakin semuanya? Sorry, aku bener-bener terpaksa Lilo. Aku tau kalo Sylvie itu bukan selera kamu kan? Dan kamu itu gak cinta sama Sylvie. Udah deh, lo gak usah sok tau. Gue gak suka cewek yang sok tau. Lilo? Lilo? Gue harus cari Lilo nih. Lilo tuh sebenernya gak salah tapi gue yang salah. Sylvie, lo tuh gak salah. Dan itu tuh wajar sebenernya. Sekarang mendingan lo tuh beresin dulu deh masalah lo sendiri. Iya, gue udah gak ada masalah kok sama nyokap gue juga udah baik-baik aja. Ya enggak, Syl. Tapi itu maksud gue, lo tuh mulai perawat diri gitu. Terus mulai perhatiin tuh sama yang namanya penampilan. Iya kan. Jadi, maksud lo gue mesti ini, ikuti nyokap gue. Iya. Minta tolong nyokap gue dandar gitu. Nah, tuh paham. Pinter iii. Tentangkep. Eh, bisa tertangkep. Bisa loh, gila temen gue mendos. Ya udah, yuk kita pulang. Udah. Udah ya, samperin aja. Udah. Serius deh. Serius? Emah nyokap sendiri masih takut. Ya, ikutan, ikutan. Ma. Eh sayang. Udah pulang kuliah kamu. Ma. Hmm. Kenapa lagi? Kenapa? Mama mau ajarin aku itu gak? Dandan biar tampil cati. Ya ampun. Mama gak salah denger nih. Keluar dari mulut seorang Sylvie yang anti dandan. Iya, iya. Udah sih, Ma. Kalau Mama gak mau, yaudah aku minta duit aja. Aku pergi ke salon. Nah, buat apa? Buang-buang uang. Mama mau kok ngajarin kamu bermake up. Biar tampil cati. Udah sih, layar kayak excited nice deongruhipsa. Ni saat sampai sampai ke sana. Eya aku¡ Udah luckily, Terima kasih. 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 Terima kasih.